Saya berfungsi dengan apa yang saya lakukan, jadi saya tahu yang saya lakukan, saya tahu yang saya lakukan, tapi saya tahu yang saya ingin lakukan. yaitu 6 zona Asia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan jika penundaan ini dikarenakan Shin Taeyong sudah pulang ke kampung halamannya di Korea Selatan. Yunus Nusi pun mengungkapkan jika federasi akan melakukan evaluasi dengan Shin Taeyong setelah pelatih timnas Indonesia tersebut balik dari Korea Selatan. Evaluasi sepulang beliau dari Korea Selatan sekarang lagi istirahat beliau, ujar Yunus Nusi, ex-ketua umum PSSI Kalimantan Timur itu pun tidak tahu persis kapan rapat evaluasi itu dilakukan. Pasalnya, Yunus Nusi belum tahu persis kapan pelatih berusia 54 tahun itu kembali ke Indonesia. Squad Garuda memang gagal meraih poin maksimal ketika berlaga pada dua pertandingan lalu. Timnas Indonesia harus puas dengan torehan satu poin atas Bahrain karena bermain imbang 2-2. Sesudahnya, J.I. Zes dan kolega yang diharapkan meraih poin penuh justru menelan kekalahan 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Hasil tersebut membuat Shin Taeyong akan dievaluasi oleh PSSI saat kembali ke Indonesia. Pasalnya, PSSI sudah memberikan target supaya squad Garuda setidaknya membawa empat poin dari laga tersebut. Menpora Dito Aryo Tejo langsung mengurus berkas naturalisasi Kevin Dix, calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia yang diajukan PSSI. Dito mengaku sudah mendapat berkas naturalisasi dari PSSI. Berkas itu kemudian akan diajukan ke Menpora ke Kementerian Hukum dan HAM selepas pelantikan di Istana Presiden. Di Istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan. Kata Dito, proses naturalisasi Dix memang dikebut oleh PSSI. Seperti proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders, Dix diharapkan sudah menjadi WNI pada awal November mendatang. Harapannya pemain berposisi back ini bisa membela merah putih saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini Timnas Indonesia menghuni peringkat kelima grup C, fase ketiga zona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia minimal harus di posisi keempat untuk berpeluang lolos. Sementara itu, seksion PSSI Yunus Nusi yakin proses naturalisasi Dix akan berjalan lancar. Sejauh ini dukungan dari Kemenpora telah didapat. Begitu juga dengan Kemenkumham. Menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian ketua umum PSSI Erik Thohir. Karena Dix sudah salaman dengan Erik, Yunus yakin prosesnya akan lancar. Oleh Romeni masih jadi perbincangan. Statusnya sebagai pemain keturunan grade A, Santer dikabarkan menjadi pemain berikutnya yang bakal gabung ke Timnas Indonesia. Namun kabar soal Romeni riuh redam. Satu waktu namanya terus dikaitkan segera bergabung, di waktu lainnya tak ada kejelasan soal statusnya. Rumor soal dirinya sempat meredup. Belakangan kini namanya oleh Romeni ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram Eredivisi Indonesia. Ia dinilai sedang tampil impresif bersama FC Utrek sejauh musim 2024 per 25 berjalan. Unggahan dari Eredivisi Indonesia itu dikomentari oleh perwakilan KNVB di Indonesia, Orange Indonesia. Akun itu memberi komentar berupa emoji telepon, seolah tanda ada panggilan untuk oleh Romeni. Namun kode-kode itu tak bakal menjadi sinyal kuat jika tidak diikuti dengan aksi lain. Terdekat, harusnya oleh Romeni sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Segera merealisasikan oleh Romeni sebagai pemain Timnas Indonesia juga merupakan momen tepat. Ia sedang dalam performa bagus sejauh ini. Pemain keturunan medan itu selalu tampil dalam tujuh laga FC Utrek di Liga Belanda, dan selalu menjadi starter. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C. Kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret, 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menpora RI Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan Tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, kata Dito Aryo Tejo. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral, karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang mengharapkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Dua hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA, dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air, tak perlu khawatir Timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab, FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia Dalam hal ini, Menporadito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Back Leeds United Pascal Struik mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struik diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya Santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirowe. Dia menyebut Joel Pirowe sebagai penyerang Indonesia. Pemain Indonesia. Sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian, giliran Joel Pirowe yang mengomentari akun Instagram Struik. Indonesia memanggil, tulis Joel Pirowe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struik berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas kolom komentar Struik langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap Beck berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat, pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mace Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers sudah menjadi warga negara Indonesia, dan memperkuat Garuda dan Dix sudah dalam proses naturalisasi. Jika Struik benar membela Indonesia, Shin Taeyong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Idzes hingga Mace Hilgers. Impian untuk bermain di piala dunia, 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Back Timnas Indonesia Elkan Begot masih menunggu waktu untuk comeback merumput lagi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Elkan Begot bak terlupakan oleh Shin Taeyong. Back 21 tahun ini tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Pemain jangkung ini sudah absen membela skuad Garuda sejak tidak memenuhi panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 lalu. Di level klub, performa Begot juga memprihatinkan. Sebab, ia lama absessen karena cedera. Kini pemain kelahiran Thailand ini memang sudah membaik. Namun, momen comeback bersama Blackpool masih menunggu waktu yang tepat. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, saya pikir Norv sudah satu bulan dari pemulihan enam minggunya. Dan Begot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi. Ucap asisten pelatih Blackpool. Maka dari itu, Elkan Begot masih belum akan bermain untuk Blackpool apalagi kembali ke Timnas Indonesia. Winger VTC Arnhem berdarah depok Miliano Jonatans ditanya peluang dinaturalisasi dan bergabung Timnas Indonesia. Dia mengatakan bisa berkostum Garuda, namun tidak dalam waktu dekat. Nama Miliano menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air belakangan ini. Dia mengaku pernah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Namun sampai detik ini, Miliano belum bisa menerima pinangan tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih fokus mengembalikan kebugarannya setelah cedera parah. Pintu saya terbuka untuk dinaturalisasi, saya tentu belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano. Jika Miliano berminat gabung, lini serang Timnas Indonesia bakal semakin tajam. Dia bukan pemain kaleng-kaleng meski usianya masih sangat muda. Transfermark mencatat Miliano sudah tampil 10 kali bersama Vitesse di Liga 2 Belanda. Dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 asis. Miliano punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kabarnya keluarganya sempat tinggal di dekat stasiun Depok. Berikut daftar pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo-Subianto Gibran Raka-Booming Raka, di mana ada dua pemain grade A. Usai dilantik, Prabowo-Subianto Gibran pun akan langsung bekerja. Salah satu yang akan dihadapi pemerintahan baru yakni soal naturalisasi pemain diaspora. Lantas, siapa saja para pemain diaspora yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo-Subianto Gibran. Berikut daftarnya. First, Kevin Dix. Nama pertama yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo-Subianto Gibran adalah back FC Copenhagen, Kevin Dix. Kepastian ini didapatkan setelah menpora Dito Ario Tejo mengonfirmasi jika berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima oleh pihaknya. Bahkan, Dito Ario Tejo juga memastikan berkas naturalisasi back keturunan Maluku akan dimulai sesaat setelah pelantikan Prabowo-Subianto Gibran. Second, Jairo Ridwalt. Jairo Ridwalt memang belum diresmikan akan jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tapi beredar kabar bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Kabar ini diberikan oleh pemimpin redaksi media Belanda Football Premier, yakni Danny Van Laar. Ia mendapat kabar bahwa proses naturalisasi Jairo Ridwalt tengah berlangsung. Jika kabar yang disampaikannya benar, maka bisa saja naturalisasi Jairo Ridwalt akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo-Subianto Gibran. Diri Mauro Zijelstra. Penyerang muda FC Volendam U21, Mauro Zijelstra, juga berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru. Peluang Zijelstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya, bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan, Zijelstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia, guna memproses naturalisasinya. Pengakuan berani dilontarkan Branko Ivankovic yang merasa tidak dihargai sebagai pelatih timnas Cina, tetap dituntut mundur usai kalahkan timnas Indonesia. Branko Ivankovic akhirnya memberi timnas Cina kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun gelisah tetap dirasa. Pelatih asal Kroasia itu merasa masih tidak dihargai supporter. Meski telah berjuang keras memberikan kemenangan untuk timnas Cina. Sebelumnya, tim naga berhasil menorehkan kemenangan usai mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 21 di Qingdao Youth Football Stadium. Kemenangan itu disambut sangat emosional oleh para pemain setelah menelan tiga kekalahan beruntun di fase grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski baik itu, tuntutan publik Cina agar Ivankovic mundur dari kursi pelatih timnas masih menggelora. Bahkan sampai membuatnya risih. Ivankovic pun akhirnya buka suara ia merasa tidak dihargai karena adanya tuntutan. Namun ia mengaku mentalnya sudah kuat karena pengalaman. Pernyataan beraninya ini seolah menjawab tantangan dari supporter yang menginginkan Ivankovic segera pergi tapi ia patahkan dengan kenyataan. Ini memang membuat saya merasa tidak dihargai namun saya pernah mengalaminya sebelumnya. Saya telah memenangkan kejuaraan di tiga negara dan berkompetisi di Piala Asia untuk beberapa tim nasional. Ujar Ivankovic Ivankovic mengaku tuntutan agar dirinya mundur dari kursi pelatih timnas Cina sangat jelas dirasakan. Namun ia tetap fokus dengan pekerjannya. Pelatih asal Kruasia ini juga bukan tipe pelatih yang sudah bisa meninggalkan tim dan siap meninggalkan timnya. Kivan pun berbalik menyerang fans timnas Cina yang dianggap tidak tahu apa-apa soal kondisi di dalam tim asuhannya saat ini. BEK Leeds United Pascal Struik kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United Joel Piroui Pascal Struik menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struik gantian Joel Piroui yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia memanggil Pascal Struik. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme. Mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi WNI. Jika Pascal Struik bersedia menjadi WNI betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Taeyong bag yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bag tengah sebelah kiri. Bag 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mace Hilgers dan Jai Ijaz di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya podcaster asal Belanda Denny Van Laar juga mengatakan Pascal Struik berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struik tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi bag bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia akan diproses. Peralihan pemerintahan membuat prosesnya tidak secepat seperti pemain-pemain naturalisasi sebelumnya. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia pada awal Oktober 2024 Back FC Copenhagen di Denmark ini juga telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir Menporadito Aryo Tejo menyatakan telah menerima surat permintaan naturalisasi dari PSSI untuk Kevin Dix dan bakal diproses pada pekan depan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru ujar Menpora kepada wartawan. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong berharap Kevin Dix dapat membela timnya secepat mungkin tapi juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini masih menunggu kabar Soal Kevin Dix bisa atau tidak bermain dengan timnas Indonesia pada November 2024 saya tidak bisa memutuskan sebab bukan saya yang mengurus administrasinya jujur saya tidak mengerti tapi secara pribadi saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November 2024 ujar Shin Taeyong terdekat timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Group C pada November 2024 media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald Ia adalah ex Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp Belgia Football Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raffen Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Football Premier di Instagram Menurut media Belanda itu X Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan squad Garuda Disebutkan PSSA juga sedang mengusahakannya menjadi WNA Memang rumor Jairo Riedewald sudah lama mencuat Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname Jika naturalisasi X Crystal Palace ini berjalan lancar Maka lini tengah squad Garuda akan semakin kuat Tom Hay bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan sehingga bisa membuat Haye lebih eksplosif ke depan Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda Namun sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses Rumornya sempat merdup kini nama Ole Romeni ramai lagi Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram at Eredivisi Indonesia Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol Menariknya unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia yaitu Oranje Indonesia Nah Oranje Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia Sebab ia akan menambah amunisi di lini serang squad Garuda yang dianggap masih kurang tajam Tak seperti pemain timnas Indonesia lainnya Calvin Verdong dijuluki sebagai si kalem oleh netizen di media sosial Hal itu lantaran ia jarang mengunggah aktivitasnya di media sosial Kini pemain NEC NIC Megan itu bersuara terkait kondisi timnas Indonesia Usai dikalahkan China 1-2 di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober 2024 kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia terjepit di peringkat kelima Squad Garuda dibayang-bayangi China di dasar klasemen dengan poin yang sama 3 Kekalahan ini juga membuat klasemen makin ketat dengan Indonesia berjarak 2 poin dengan Bahrain Arab Saudi dan Australia di peringkat keempat sampai runner-up Timnas Indonesia setidaknya harus finish di peringkat ketiga atau keempat jika ingin memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia 2026 Terkait hal ini Calvin Verdong memberikan pesan penyemangat untuk rekan-rekan di tim Garuda Dia meminta J.I.Z.DKK tidak menyerah dengan keadaan Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya Yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini Jangan pernah menyerah Ucap Verdong Calvin Verdong merupakan pemain timnas Indonesia paling menonjol sejak menjalani debutnya Hampir tak ada celah dan kesalahan yang ia lakukan saat memperkuat timnas Indonesia yang membuatnya menjadi idola baru pencinta sepak bola nasional Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryotejo punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Dix Menurut pemaparan Dito kelanjutan proses calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan seiring bergantinya pemerintahan baru Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia kehadiran kehadiran berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke piala dunia 2026 back FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR pengambilan sumpah sebagai WNI dan Perpindahan Federasi terkait proses naturalisasi Kevin Menporadito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI kemungkinan berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan mengingat ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto termasuk juga transisi personel DPR Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru jadi kita lihat menteri barunya juga kata Menporadito proses naturalisasi Kevin diharapkan bisa segera rampung jika selesai cepat bukan tidak mungkin dia sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang dimana skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang timnas Indonesia sepertinya masih memerlukan sosok striker dan Ole Romani adalah sosok yang paling tepat untuk itu Ole Romani sepertinya akan segera merapat ke timnas Indonesia hal ini dikarenakan sosok pemain bagus lainnya seperti Mace Hilgers dan Kevin Dix yang juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia timnas Indonesia harus mengakui kehebatan timnas Cina dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina padahal Asnawi DKK bermain jauh lebih baik dari timnas Cina akan tetapi timnas Cina bermain lebih efektif sehingga dua peluang simple timnas Cina berhasil berbuah gol dalam laga tersebut para pemain asuan Shintayong seperti kebingungan dalam membongkar pertahanan timnas Cina alih-alih bermain kombinasi timnas Indonesia malah sering melakukan long ball yang bisa dengan mudah diantisipasi oleh para pemain Cina hal tersebut membuat banyak fans timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk kembali menambah pemain keturunan khusunya pemain yang berposisi sebagai striker dan nama oleh Romeni kembali muncul di permukaan oleh Romeni memang adalah sosok striker yang sudah lama diincar oleh Shintayong akan tetapi dia masih belum mau bergabung dan Jai Idzes DKK karena masih menyimpan asa untuk main di timnas Belanda akan tetapi setelah Kevin Dix dan Mace Hilgers bergabung ke timnas Indonesia Ole Romeni mulai melirik Indonesia hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen Ole Romeni Joust Ebergen dia mengatakan bahwa Ole sudah mempertimbangkan menerima pinangan PSSI untuk bermain di timnas Indonesia saat ini Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia tutur Joust Ebergen jika Ole Romeni bergabung ini akan menjadi sebuah darah segar bagi lini depan timnas Indonesia pasalnya kualitas Ole Romeni lebih bagus dibandingkan dengan Rafael Struik dan Ragnar Orat Manguen yang menjadi andalan timnas Indonesia sehingga timnas Indonesia akan bisa menang saat menjamu timnas Cina dan Bahrain di GBK FIFA dan negara-negara langganan piala dunia serta negara anggota FIFA dan tuan rumah piala dunia 2026 marah karena AFG langsung menanggapi aduan Bahrain Indonesia itu tempat aman Bahrain dinyatakan kalah dan mundur dari kualifikasi piala dunia 2026 FIFA dan sejumlah negara langganan piala dunia serta tuan rumah piala dunia 2026 bereaksi keras telah mendengar kabar bahwa Bahrain mengajukan permintaan kepada AFG atau Konfederasi Sepak Pola Asia untuk memindahkan pertandingan kualifikasi piala dunia 2026 melawan Indonesia ke luar negeri dengan alasan keamanan Bahrain mengklaim bahwa mereka tidak merasa aman bermain di Jakarta meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang aman dan ramah keputusan AFG yang menanggapi aduan Bahrain ini justru menuai kecaman dari berbagai pihak yang melihat Bahrain seolah diperlakukan sebagai anak mas oleh AFG piala dunia 17 2023 dengan standar internasional yang tinggi menjadi buktinya bahwa negara ini mampu menggelar berbagai acara olahraga besar tanpa masalah keamanan berbagai negara dan pemain yang datang ke Indonesia merasakan keramahan masyarakat dan keamanan yang terjamin selama turnamen tersebut hal ini membuat klaim Bahrain terasa tidak berdasar dan dianggap sebagai upaya untuk menghindari pertandingan tandang Indonesia dengan masyarakatnya yang ramah dan infrastruktur olahraga yang berkembang telah lama menjadi tuan rumah berbagai acara internasional dari Asian Games hingga Piala Dunia 17 2023 semua ajang ini berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan internasional bahkan tidak ada insiden besar yang mengancam keselamatan para peserta selama berlangsungnya acara-acara tersebut di Indonesia Ketua BCC Riktoghir sebelumnya telah memberikan jaminan kepada FIFA dan AFG bahwa Indonesia siap menyambut Bahrain dengan keamanan yang terjamin BCC telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan laga kualifikasi tersebut berjalan dengan aman dan lancar namun meski demikian Bahrain tetap bersikeras tidak ingin bermain di Jakarta dan AFG sempat mempertimbangkan permintaan tersebut keputusan AFG untuk menanggapi aduan Bahrain dengan serius memicu kemarahan dari berbagai pihak termasuk negara-negara yang rutin mengikuti piala dunia banyak yang merasa bahwa Bahrain diperlakukan istimewa oleh AFG dengan beberapa menyebut negara tersebut sebagai anak emas organisasi sepak bola Asia hal ini menimbulkan kontroversi besar di komunitas sepak bola internasional FIFA sebagai badan pengatur tertinggi sepak bola dunia segera turun tangan untuk mengatasi situasi ini setelah melakukan evaluasi bersama dengan AFG FIFA mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlagu Bahrain dinyatakan kalah WU-30 dalam pertandingan melawan Indonesia dan dianggap mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia keputusan ini sejalan dengan buku pendapatan FIFA yang mengatur bahwa tim yang menolak